Hari ini kita mau membahas perbedaan kebutuhan kalori yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Apa sih perbedaannya? Yuk kita bahas! Jadi jenis kelamin laki-laki memiliki jumlah kalori yang lebih besar daripada perempuan. Yang kedua, usia. Usia sendiri itu juga mempengaruhi, yang mana usia lebih tua itu membutuhkan kalori yang lebih sedikit ketimbang yang lebih muda. Kemudian bentuk badan, tinggi badan dan berat badan juga mempengaruhi, yang kemudian adalah aktivitas fisik. Jadi jelas, aktivitas fisik yang sedenter dan aktivitas fisik yang aktif itu berbeda. Kalau kalori makanan yang kita makan itu lebih daripada kalori yang dikeluarkan, nantinya surplus kalori itu akan disimpan dalam bentuk sel lemak. Nah sel lemak ini nih, yang kemudian ditimbun, ditimbun, ditimbun dan memunculkan obesitas. Nah obesitas ini yang akan meningkatkan resiko penyakit tidak menular, seperti darah tinggi, diabetes melitus, tingginya kadar kolesterol darah, penyakit jantung, dan stroke.